Masih banyak yang belum tahu tentang perbedaan dari Moza Mini S dan Moza Mini S Essential. Jadi pada kesempatan kali ini akan kita bandingkan kedua stabilizer tersebut. Oke halo semua, kembali lagi bersama Jatim Toys. Pada kesempatan kali ini kita akan membandingkan dua stabilizer dari Moza, yaitu Moza Mini S dan Moza Mini S Essential. Dengan selisih harga sekitar 10 dolar atau sekitar 150 ribu rupiah, apakah perbedaan dari kedua stabilizer ini? Oke akan kita bahas semua dalam video ini ya. Seperti biasa sebelum mulai ini jangan lupa subscribe channel kita dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari Jatim Toys. Perbedaan pertama yang bisa kita lihat adalah dari boxnya. Untuk Moza Mini S ini berhubung masih versi Cina, jadi ini tulisannya masih bahasa Cina ya. Oke jadi perbedaan yang pertama adalah untuk boxnya sendiri, Moza Mini S terlihat seperti ini ya. Jadi tulisannya hanya Moza Mini S, kemudian di Moza Mini S Essential terlihat ada tulisan Moza Mini S Essential. Dan untuk gambarnya sendiri, untuk Moza Mini S sendiri, tripodnya terlihat gambarnya agak panjang dibandingkan dengan Moza Mini S Essential. Selebihnya tampilannya sama semua. Untuk selanjutnya kita lihat perbedaan dari bodinya atau tampilannya. Oke, untuk sekilas memang terlihat hampir sama ya antara Moza Mini S dan Moza Mini S Essential. Tapi kalau kita teliti lagi, yang pertama perbedaannya dari tulisannya. Moza Mini S ini hanya ada tulisan Moza Mini S, sedangkan Moza Mini S Essential jelas ada terlihat tulisan Essential ya di bodinya. Kemudian kita lihat dari seperti di gambar, dari tripodnya sendiri, Moza Mini S sendiri ini bisa diperpanjang ya. Oke, kita panjangkan seperti ini tripodnya. Jadi bisa panjang seperti ini. Sedangkan Moza Mini S Essential, ini tidak bisa tripodnya seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk Moza Mini S sendiri, ini pastinya bisa dipanjangkan ya. Kita lihat. Ya, jadi tinggal tarik. Oke, bisa dipanjangkan seperti ini. Sedangkan untuk Moza Mini S Essential, ini tidak bisa dipanjangkan. Jadi hanya seperti ini. Ya, tidak bisa dipanjangkan ya. Untuk yang lainnya, tombol, joystick, kemudian trigger-nya, dan tempat casnya juga semuanya sama. Selanjutnya yang kita bandingkan adalah kestabilannya. Untuk kedua stabilizer ini, memiliki 3 akses motor, sehingga pastinya hasilnya akan stabil. Kemudian pada saat kita coba pada saat berjalan ya, pada saat berjalan memang hasilnya, keduanya sama, sangat halus. Yang membedakan adalah hasilnya. Dimana pada saat menggunakan Moza Mini S ini, terlihat lebih luas ya, dibandingkan dengan Moza Mini S Essential, karena Moza Mini S ini bisa dipanjangkan. Pada saat kita coba berlari juga sama, hasilnya juga sama. Jadi yang membedakan adalah hasil luasnya. Karena dengan Moza Mini S ini, kita bisa membanjangkan dan hasil background-nya ataupun view-nya bisa lebih luas. Jadi untuk jalan-jalan ataupun tripling, pastinya lebih enak menggunakan Moza Mini S ini, dibandingkan dengan Moza Mini S Essential. Selanjutnya akan kita tes All Follow-nya ya. All Follow kita tes juga, keduanya juga sama. Hasilnya sama ya. Jadi karena memang stabilisernya ataupun motornya juga sama, jadi hasil untuk kestabilannya pada saat kita menggunakan fitur All Follow, itu juga hasilnya sama saja. Selanjutnya kita masuk ke aplikasinya, yaitu Moza Jenny. Kita pertama tes adalah zoom-nya. Untuk zoom-nya sendiri, Moza ini terkenal sangat halus, apabila menggunakan Android ya. Jadi kita lihat untuk zoom-nya, antara Moza Mini S dan Moza Mini S Essential itu sama saja. Tidak ada bedanya. Kemudian selanjutnya kita coba tracking-nya. Untuk tracking-nya sendiri, pasti semuanya juga sama ya, antara Moza Mini S dan Moza Mini S Essential. Bisa kita lihat untuk tracking wajahnya. Jadi sama saja. Jadi Moza Mini S ini, ataupun Moza Mini S Essential ini, keduanya sama-sama memiliki tracking wajah yang cukup cepat ya. mau kanan-kiri naik turun juga hasilnya juga cepat ya untuk tracking-nya. Kemudian kita coba tracking benda juga sama. Jadi untuk tracking-nya, kedua stabilizer ini memiliki kecepatan tracking yang sama. Jadi sama-sama bagus, karena sama-sama menggunakan Moza Jenny. Untuk selanjutnya kita bandingkan adalah motion timelapse. Motion timelapse kita atur di interval 0,5 detik, dan waktu durasinya sekitar 5 menit. Jadi bisa agak-agak lihat, hasilnya juga sama antara Moza Mini S dan Moza Mini S Essential. Memiliki fitur motion timelapse yang sangat bagus. Dan fitur yang terakhir yang kita bandingkan pastinya adalah Inception Mode. Karena kedua stabilizer ini pasti memiliki Inception Mode, walaupun hanya 270 derajat ya. Oke, dari Inception Mode pun, kedua stabilizer ini antara Moza Mini S dan Moza Mini S Essential, sama saja. Jadi untuk pengaturan cepat tidaknya, bisa kita atur dari joystick-nya ini ya. Jadi cepat tidaknya putarannya itu. Jadi demikianlah perbandingan antara Moza Mini S dan Moza Mini S Essential. Untuk Moza Mini S sendiri, sepertinya saat ini belum masuk ke Indonesia, karena mungkin faktor strategi marketing dan lain sebagainya kita tidak tahu, yang beredar hanya Moza Mini S Essential. Jadi untuk agan-agan yang mau order Moza Mini S, semoga saja bisa masuk ke Indonesia. Jadi dengan selisih harga sekitar 10 dolar atau sekitar 150 ribu, perbedaan yang kita lihat hanya di bodinya, yaitu Moza Mini S bisa dipanjangkan dan memiliki tripod yang lebih panjang dan kokoh, sedangkan Moza Mini S Essential tidak bisa dipanjangkan, dan tripodnya kecil seperti ini. Jadi untuk agan-agan silahkan nilai sendiri dan pilih sendiri yang bagus dan cocok untuk agan-agan sendiri yang mana. Jadi demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton dan nantikan video-video kita selanjutnya. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.